Makan kelep aja lagi Besti, kali ini ditraktir sama mertua Assalamualaikum, merhaba Besti Online, ketemu lagi di vlog Trena Seskin, Anah Medan di Turki Sebelumnya gimana kabar kalian Besti, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia dimanapun kalian berada Ini kita makan kelep aja lagi, sup terenak di Turki menurut versi aku ya, gak tau menurut versi kalian Tanpa sengaja Besti, bajunya kembaran, pake jilbab hijau, mertua pake baju hijau Kami gak ada janjian ini, bisa sehati kayak begini, gak tau Ayo Besti, makan dulu kelep aja Bismillahirrahmanirrahim Kelep aja ini creamy banget Bumbunya gak terlalu nyengat, gak terlalu medok Aku tambah garam Besti sedikit Dikasih cuka juga sedikit diraci Kalau kayak kita makan bakso, diraci-raci Sama Besti, kali pajak ini juga seperti itu diraci-raci Seperti ini Orang Turki kan suka yang asam-asam, pake cuka Enak Besti Enak Besti Ngeldu banget Mertua aku ini Dari perut sapi Sup yang dari perut sapi agak mirip kayak babat rasanya Besti Aromanya mirip banget kayak babat Tapi kalau ini enak Aromanya enak daging Gak bau kulit sapi Suamiku juga itu makan kali pajak juga sama Mertua sendiri yang beda Setelah aku cicipi memang kali pajak lebih enak Fodami, what the name? Iskembe Jadi untuk supnya mertuaku itu isinya Bagian perut namanya iskembe Kember Tadi udah aku coba lebih enak kali pajak sih Ayo Besti Makan dulu Dicocol Dimakan Cabainya udah jadi acar Nih kayak begini Ini adalah lapannya Besti Ini daun roka Mantep Suamiku udah bersih Udah kinclong Udah glowing mangkoknya Tinggal kami berdua sama mertua Ikuti terus vlognya Trina Seskin Besti Sama mertua bayar dulu Besti Alhamdulillah rejeki menantu soleha Kalau kalian mau mampir ke Kusadasa Makan disini ya Coguzel Mantap Besti sepanjang jalan ini Masih banyak pohon jeruknya Sayangnya asam banget Besti Kalau enggak ini udah aku panen semuanya Beli kue Kue itu kalau dalam bahasa Turki pasta Jadi aku suka bingung Besti Kalau ditanya mertua pasta Aku kira makan pasta Ternyata kue Aku lupa Nih tadi habis nemeni mertua tuh Beli handphone baru Tuh Ada bungkusan di tangannya itu Handphone baru Besti Ini kita beli kue dulu Beli cake Cakenya enak-enak banget Besti Ayo kita lihat dari dekat Itu kayak kue diisi Ada isinya Terus di atas coklat Lihat Besti Sepanjang jalan Jeruk Tapi sayang Jeruknya asam sekali Dipilih Dipilih 3 serebo 3 serebo 3 serebo Kalau di Medan kan kayak gitu kan Ini aku coba lagi ya Ngambil ya Besti Kita coba rasain lagi Apa rasanya Tuh aku sama suami itu dia Beli kue Aku disini aja Besti Ngambil ini jeruk Tuh Kira-kira manis atau asam ini Besti Banyak banget jatuhan Tuh lihat Kesunginya Nih Mertua aku kayaknya Mau ngambil juga Tuh Ini mertua Mertua sama menantu Udah sama aja Ini lihat Mertua aku Fanin juga Dia gak percaya Kalau jeruknya asam Ini mertua aku Mau coba Nah Udah kayak menantunya Juga ini Anak 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 What is this Yeter 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 Sampai mau jatuh Mertua aku Dimasukkan itu Kedalam plastiknya Menantu sama mertua Sama aja Udah nih Ini Ngerekamnya Ngerecordnya Dari handphone suami Mumpung handphonenya baru Jadi pinjem Nah ini Masih di kusadasi juga Besti Cuman ini Di bagian yang lainnya Kemarin Belum lewat Dari sini Cuman lewat Di depan aja Nih Besti Apartemennya Bagus ya Baru Ini kayaknya Di bawah Toko Jadi kalau rumah Di Turki itu Seperti ini Besti Semua bentuknya Eh bukan bentuknya sih Semua rumah di Turki itu Kebanyakan kayak gini Apartemen Jadi kalau mau bikin rumah Kayak kita di Indonesia Rumah di atas tanah gitu Agak mahal Besti Mahal Pembayarannya Jadi kebanyakan orang Turki itu Kalau Punya rumah Ya rumah Apartemen Seperti ini Atau mereka Menyewa Karena untuk beli rumah Beli tanah Bangun rumah Itu mahal Di Turki Besti Cantik ya Apartemennya Lihat Mertuaku Tertarik kah Semua Berit Bersi Ha-ha-ha Don't make. It's not scared Eh purukurukuruku Ha-ha-ha Ha-ha Adi you can make now kejadian lucu bestie dibuang sayang lagi ngerekam pembuatan video kucing liar datang terus menurut aku heran kenapa handphonenya ditinggal kami bilang ini pembuatan video nanti bisa aku edit kenang-kenangan bestie jadi gak aku buang soalnya lucu airnya lebih bening lagi bestie disini keliatan biru banget cantiknya nah itu kayak benteng atau kerajaan apa begitulah dia ceritanya bestie jalannya dari sini kita lihat ini masuk bayar atau enggak cantiknya bersih banget airnya tuh lihat cantik banget cantik ya restoran apung bestie satu orang lima euro kata ya one person five euro lumayan ya disini semua dibayar pakai euro ya bestie rata-rata gak semua sih rata-rata disini wisatawan harus bayar pakai euro karena tarifnya rata kebanyakan disini menggunakan euro ini pertama kali aku kemari nih ke kastil ini padahal udah dua kali ke kusadasa tengok tuh banyak banget kucing liar bestie nah ini kapalnya tengok nih banyak banget kucing liarnya gemuk-gemuk lagi besar-besar nih banyak orang kasih makan tuh lagi bersantai mereka dipanasnya matahari banyak banget dikasih makan bestie lihat tuh kucing liarnya sebelah sana lagi banyak banget silau bestie depannya seperti ini wuhh sunsetnya keren ya bestie tuh bentengnya kastil ayo kita naik bestie ke atas lihat-lihat pemandangan di sekitar sini seperti apa this zaitun ini sepanjang ini di dalam ini banyak buah zaitun bestie tuh ada disini tulisannya bestie pigeon island tuh kalian bisa baca kalikapisi old town banyak macamnya dan nama-nama daerahnya cantik kan cantik kan ternyata buah biru yang pernah aku makan kemarin yang asam itu namanya ini bestie mersin miritli miritli ternyata buah ini dia bestie ada ke atas bentengnya ini lagi close or can't come inside close or can't come inside ke atas gak bisa masuk lumayan juga jalan disini lihat dari sini pandangannya ganti banget tuh nampak semua yang di pinggir jalan tadi tuh kita lihat ke bawah wuuu wah jernih banget akhirnya nampak dari sini keren banget ya Allah namanya ini what the name of the place babadus hairitim pasha nah itulah dia namanya ya bestie aku gak bisa nyebutkannya jadi suamiku aja tuh bendera turki berkibar ini ada mercusuar disini ya untuk kapal yang lewat cantik banget pemandangannya bestie aduh ya Allah dia bestie bentengnya tuh nih aku mau kasih lihat sama kalian dari sebelah sini dari sebelah sini nampak cantik keliatan wuuu kita harus manjat lagi ke atas harus mutar dan manjat dari sebelah sana itu ada tangganya sedikit dari sini aduh cantik banget nampak semua oh aku besarin lagi ah tungkah merahin pun suamiku bagus banget ini kameranya baru coming yes and then here in this when the ship is coming we make fire with you here make with the gun yes from here jadi kalau musuh datang dari sini bisa nembak bestie itu dari lubang ini put the gun shoot the gun yes and then dan itu sebelah sana ada meriamnya kalau ada kapal musuh yang datang keren ya aduh ya Allah ini pertama kali aku masuk ke benteng ini padahal sudah dua kali datang kemari belum sempat-sempat baru kali ini ini bestie zaitun semuanya huh taman zaitun udaranya disini pun lumayan sejuk gak begitu panas karena sekarang kan musim dingin cuman kusah dasa ini gak pernah turun salju ya bestie karena suhunya gak begitu dingin seperti di tempat kami di cairhan setnya keren ya kan karena kusah dasa ini di pinggir pantai jadi suhunya pun gak begitu dingin sekarang cuman 19 derajat celsius gak pernah juga turun salju disini never falling down snow karena daerah pantai bestie jadi udaranya lebih hangat kalaupun pada saat musim dingin seperti ini paling 19 20 17 segitu aja suhunya masuk kemari gak bayar ya bestie gratis gretong gretong nah ini ada tempat untuk burung-burung liar lihat kucing juga disediakan rumahnya ternyata di Turki ada pete cina juga bestie ini lihat pete cina atau lam toro lah kalau kita bilang ada ya bestie ini lihat dikasih pakai ikan teri pakai tempe enak banget ini cuman buahnya lagi gak ada ini bestie kecil-kecil isinya gak ada wah dibikin oblo-oblo ini pakai tempe kan ikan teri enak banget tahu mantep dikasih kemangi digulung sama daun pisang yummy aduh bestie sampai disini dulu ya kelilingnya edisi dengan ibu mertua aku lanjut aku satukan aja deh kayaknya dengan video home tour rumah mertua aku gak pakai lama singkat-singkat aja tuh di puncaknya ujung sana ada patung juga tuh bestie tuh kalian bisa lihat tuh dia patungnya orang lagi sedang nunjuk ikuti terus vlognya Triana Sesgin jangan lupa subscribe like share and comment ya kan terima kasih buat bestie online yang udah selalu mengikuti vlognya kita selalu mendukung vlognya Triana Sesgin tanpa dukungan kalian vlognya aku gak akan bisa seperti sekarang bestie jangan kalian skip karena aku mau tour house rumah mertua Turki hadi gidilum kita pulang cus cantik banget sunsetnya bestie tuh bentengnya keren banget dapet tugas kebersihannya yang selalu membersihkan apartemen tempat apartemen tempat mertua tinggal ayo kita bestie masuk ke dalam kita home tour Allah 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 ada kolom renangnya disini ada apartemennya seperti ini ada juga bunga disini ya bestie kita masuk sebelah sana ada taman main anak-anak anak-anak ya masuk nanti kita main kesana ya bestie tuh main kesana ini gusel gusel ini dia kita pulang assalamualaikum buirun 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 dari pintu masuk seperti ini ini ada lemari untuk sepatu tas ceket kalau mau pigi nanti kita ke sebelah sana ini sekarang kemari dulu disini ada toilet disini ada ruang ini kulkas penyimpanan barang-barang pokoknya ini ada tempat makanan lemari apalah semua ini ini ada kulkas untuk makanan ini banyak tisu kayak gudang ada galon ada segala macam lumayan besar kalau untuk tinggal sendiri nah sebelah sini ada kamar mertua ini gak begitu besar tapi ya Alhamdulillah disyukuri aja walaupun gak begitu bagus sana banyak buku-buku nah ini ada foto-foto keluarga ada keponaan ada mertua laki-laki pemarhum ini waktu mereka masih muda ini anaknya paman anaknya adik dari mertuaku waktu menikah ini foto-fotonya semua ini keponakan yang di Jerman kakaknya ini masuk ke sebelahnya tempat kami tidur ini ada tempat tidur seperti biasa ya beginilah situ ada lemari ada tempat makeup ini ada lemari juga ini ada kamar mandi biasa aja pesti standar tuh itu ada sampu-sampu ini lanjut lagi kita ke dapur ini dapur tuh lagi nonton tuh mereka nonton tv berdua yang beli handphone baru aneh tuh ini ada video ini ada foto-foto keponaan juga tuh sama kakaknya yang tinggal di Jerman tema-tema natal dan tahun baru tuh tuh ada foto mertua sama abangnya ada foto almarhum ini ada juga foto-foto ada ini cendramata ada cendramata kapal ada tulisannya kusadasi tuh kerang-kerang ini di luar teras tuh lagi jemur pakaian besti maaf ini ada kayak ayunan untuk duduk-duduk ini kucing kucing si Lisa ya begini aja besti keadaan rumah mertua sederhana tuh bisa lihat apartemen yang di ujung sana tuh keadaan apartemen di bawah nah tuh keadaan di luar seperti itu besti tuh ini rumah tetangga sebelah di bawah ada kolam renang besti rumah di sini rata-rata semua apartemen karena kalau mau bikin rumah sendiri yang di atas tanah kayak kita di Indonesia mahal besti harga tanah mahal untuk izin tinggal eh izin tinggal izin bangunannya juga mahal itu kenapa di sini kebanyakan apartemen oke besti sampai di sini dulu aja kita udah jalan-jalan satu harian udah tadi nyomot buah liar jeruk juga sudah makan juga sambil ngeteh tadi kali puja jangan baginda bersih tunggu video treana sesgin selanjutnya thank you for watching bye bye Tuh si Lisa ditaruh di luar Bye bye Lisa Bye 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 Bestie online